Manajemen Grand Royal Cafe dan Resto kecewa usai sekuritinya mengalami luka akibat terkena bogem dari pengunjung saat melerai cekcok. Padahal pihaknya telah menjalankan SOP dalam melerai pertikaian antar pengunjung itu. Selain melapor ke polisi, pihak manajemen juga memblacklist pengunjung yang terlibat. Kekecewaan itu diungkap manajemen Grand Royal Cafe dan Resto melalui manajernya Hoiru Rozikin. Dalam keteraganya, pihak manajemen mengaku kecewa dan geram atas insiden dugaan pemukulan yang menimpa sekuritinya dan di Nurhuda pada Kamis 28 Agustus 2024 lalu. Padahal pihaknya telah menjalankan prosedur sesuai SOP saat melerai pertikaian antar sesama pengunjung. Bukannya reda salah satu pengunjung yang diketahui berinisial F asal kecewa tanpa sanggaran Banyuwangi justru tak terima dan mendaratkan pukulan kepada korban. Hal itu yang kemudian mematih kekecewaan dan sangat menyayangkan aksi dugaan penganiayaan tersebut. Buntut dari aksi dugaan pemukulan itu, Rozikin bersama korban langsung memambil tindakan dengan melapor ke Mapolsegambiran. Selain bentuk laporan polisi, pihaknya kemudian melakukan blacklist kepada pengunjung tersebut dengan melarannya memasuki area Grand Royal Cafe dan Resto. Saya sampaikan terkait masalah kejadian yang di Grand Royal, dari pihak manajemen sih merasa kecewa. Karena dari pihak manajemen sendiri sudah melakukan SOP supaya kondusif ternyata dari sekuriti kami sendiri menjadi korban pemukul istruh sesama tamu. Dan dari pihak manajemen untuk sekuriti mencoba melerai lah. Ternyata sudah dilerai, sama-sama saling emosi, dari sekuriti kita sendiri menjadi korban. Terus tindak lanjutnya tadi seperti apa? Untuk tindak lanjutnya, dari pihak manajemen juga sudah membantu follow up ke Polsek juga. Terbaik tinggal menunggu jawabannya dan proses selanjutnya aja. Untuk pihak pelakunya, dari pihak manajemen sudah melakukan pembelik-belisan lah. Supaya untuk di Grand Royal Resto ini tidak terjadi kejadian seperti yang kemarin terjadi. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka pada kepala dan dahi setelah dipukul menggunakan kunci mobil oleh pelaku. Aksi dukaan pemukulan itu sempat rekam kamera pengawas cafe, di mana korban saat itu berusaha melerai teman pelaku yang terlibat bertikaian dengan sesama pengunjung. Pasca pelaporan yang dilayangkan korban, Dandi Nurhuda sempat menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polsek Gambiran pada Jumat pagi. Korban pemberharap polisi segera menangkap pelaku. Dari Banyang, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan.